Oke, hallo para BP Lovers Jadi kan banyak yang minta room tour tuh Nah, jadi hari ini gue akan bikin video room tour Khusus buat kalian Pertama-tama ini gue lagi di luar, di luar toko gue Oke, jadi sekarang kita masuk Terima kasih telah menonton! Di dalam toko-nya nih Nah, sini ada tempat grooming Yang mau grooming anjing-kucingnya bisa di sini Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2 Jadi ini bisa dibilang kebanggaan DSR di toko Di toko DSR ini Karena ini Ini sebenarnya terbuat dari puing-puing nih Dari puing bekas-bekas wood panel gitu Disusun satu-satu sampai jadi seperti ini Keren banget! Big thanks to Ko Agus dari Surabaya Yang udah bikinin Dan kasih ke DSR Ini tempat display BB-nya Ini piala-piala DSR Terus ini ular-ularnya Terus ini ular-ularnya Jadi sekarang ini belum banyak Karena juga belum BPD DSR Belum pada nertes Tapi ini akan penuh Pasti akan penuh bulan depannya Oke, next Ruangan berikutnya Nah, ini kantor DSR Tepat kalau mau bikin Genetic chart segala macem Di sini nih Ini lukisan juga dari ko Agus Thank you banget Lukisan Five Tigers General Oke, di sini ada Sedikit souvenir Kemarin dari Justin Kita akan bikin Confusion crown Someday 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 DSR juga akan bikin Oke Ini gudang 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 Nah, ini dia nih Oke, jadi buat lo orang belum tahu Ini tuh Inkubatornya DSR Jadi sekarang Gue udah bikin walk-in inkubator Jadi, ayo kita lihat Ini pintu pertama Pintu pertama udah masuk Tutup dulu pintunya Nah, terus ada pintu lagi Ini pintu kedua Supaya udaranya nggak langsung keluar Nah, di sini Ini di dalam sini Suhunya 32 derajat celcius Memang sengaja dibikin pengap Karena kan ikubator Itu kan butuh suhu yang stabil Jadi suhu di dalam sini Jadi suhu di dalam sini 32 derajat celcius Sudah konstan Oke, jadi ini adalah Beberapa clutch yang Di atas Di atas Cuma belum setting Jadi masih di taruh di inkubator Ini tuh Ini tuh Temu-temuanya nih Oke, jadi nanti Pasti bakal pendungi Yang di hot Next, kita lanjut lagi jalan-jalannya Pantai 3 Ya Patient inside Jadi ini Lantai 3 aja DSR Nah, jadi ini Adalah ruangan BP DSR Main Ball Python Room Di sini Kita ada Ini Rak buat Ini ada rak buat yang Mau Netes Yang Buat yang angkatan tahun ini Ya, pokoknya Masih baby-baby yang baru Netes semua di sini Terus Di sini Ini ada rak Untuk Juvenile Jadi untuk yang Berat sekitar 300 gram Ke atas Sebelum 700 gram Masih di sini Nanti udah 700 gram Baru pindah tempat lagi Nah, ini juga sama Ini Untuk BP-BP Yang Baby up lah Sedikit Nggak baby-baby banget lagi Tapi masih kecil Itu di sini Terus Nah, ini Misalnya kalian lihat Dari sini Dari ujung sini Ke ujung sana Nah, ini Ini semua Ini semua Untuk yang Yang Dewasa Khusus tiga Tiga Anak ini Satu Dua Tiga Ini ada penghangatnya di belakang Ini ada Ini ada Pemanasnya Ini untuk BP-BP yang Hamil Jadi BP yang hamil Semaja dibikin Pakai pemanas Supaya Dia lebih cepat bertelur Karena Dengan Dia bisa dapat Hana Maka proses pembentukan telurnya Itu akan semakin cepat Kebetulan hari ini Juga ada yang lagi Telur Nih tadi saya lihat Yang ini Tuh Ini lagi Telur Tuh Oke Nanti Baru saya beresin Kita tutup dulu Ini masih kosong Tapi nanti juga bakalan full Yang di sini sudah full Oke, next Ruangan berikutnya Ini hot durang Ini doakan tikus Jadi Semua tikus Akan taruh di sini dulu Tapi memang sekarang Gua lagi keadaan Tikus Belum Beritim Semua Sedihkan tempatnya doang Nah Siap-siap aja Mereka tahu Sunday Gua mau Telur tikus kan Ini Tempat Cuci-cuci Bersih-bersih Oke Jadi begitu dulu Room tour Di tempat DSR Jadi lantai satu itu Pet shop Buat teman-teman yang mau cari binatang Anjing, kucing Perlengkapannya segala macam Di kita juga ada Lantai kedua Itu Tempat display BP Jadi Biasanya orang cuma bisa sampai ke lantai dua Karena disana tempat display BP yang dijual Lantai tiga itu Tempat indukan BP itu tidak terbuka untuk umum Kalau mau ketemu Kalau mau naik ke atas Itu harus dengan janji dulu So far Tapi ya Gak Gak ada banyak yang bisa didihat sih sebenarnya Di lantai tiga ini Cuma BP-BP indukan aja Dan Ya Beberapa yang bagus-bagus banget Yang high-end kelas Yang gak Saya pajang di bawah Jadi kalau mau naik lantai ketiga itu Biasa janjian dulu Jangan tiba-tiba datang Pas gua lagi gak ada Minta ke lantai tiga Gak bisa Karena ke lantai tiganya dikunci Oke Thank you banget Udah nonton See you